Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan lapangan INGUB Muara Angke Penjaringan Jakarta Utara pada Jumat malam kemarin. Lapangan itu berstandar internasional yang berdiri di tengah perkampungan Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Reynard Christian dan juru kamera David Sibarani. Reynard, selamat pagi. Fasilitas apa saja yang dibangun dalam area lapangan yang berstandar internasional ini? Ya, selamat pagi. Nastiti dan juga pemirsa kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan peresmian terhadap salah satu lapangan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki standar FIFA ataupun standar internasional. Saya akan tunjukkan bagaimana apa saja lapangan, fasilitas yang ada di lapangan ini memang sama seperti fasilitas lapangan pada umumnya. Tentunya ada lapangan dengan ukuran kurang lebih 100 meter, dengan lebar kurang lebih 20 meter yang memang menjadi ukuran standar dari lapangan sepak bola. Dan kami melihat bahwa rumputnya ini memang sangat rapi dan juga sangat bagus. Berbeda bila kita melihat lapangan-lapangan yang biasa kita temui di kawasan perkampungan memang berbeda. Terlihat bahwa kualitas rumput ataupun juga kualitas jaring dan juga gawang ini dapat dikatakan sangat baik. Dan tentunya tidak hanya lapangan saja untuk fasilitas malam hari seperti lampu juga dipasang oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi lapangan ini dapat digunakan baik pada pagi hari ataupun siang hari dan juga tentunya pada malam hari. Dan memang hanya ada satu kort saja, hanya ada satu lapangan saja namun diharapkan ini menjadi awal adanya fasilitas-fasilitas yang berstandar internasional di DKI Jakarta. Dan memang Gubernur DKI Jakarta menyebut bahwa sulit bagi masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mengakses fasilitas olahraga yang memiliki standar yang bagus. Ataupun standar yang internasional, biasa hanya ditemui di fasilitas olahraga yang berbayar ataupun yang ada di sekolah-sekolah internasional. Namun kini adanya lapangan ingup yang berada di penjaringan dan terletak di sekitaran kampung nelayan Muara Angke ini diharapkan menjadi salah satu tempat nantinya bagi masyarakat yang ingin menikmati fasilitas dengan standar internasional bisa langsung datang ke lapangan ingup yang ada di kawasan dermaga penjaringan Jakarta Utara. Adapun pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa ini adalah satu dari lima lapangan dengan standar internasional yang telah dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan diharapkan menjadi cikal bakal ataupun menjadi tempat yang membuat masyarakat ini bisa menjadi ataupun mewujudkan mimpinya menjadi pesawat bola profesional dan juga mengakses fasilitas-fasilitas yang bertaraf internasional. Renard, apakah dengan kemudian karena lapangan ini dibangun dengan fasilitas berstandar internasional kemudian dibuka untuk umum, untuk masyarakat umum atau untuk kalangan tertentu saja dan seperti apa mekanismenya kalau ingin menggunakan lapangan ini? Ya, untuk mekanismenya ataupun bagi masyarakat yang ingin melakukan olahraga di sini tentunya ini digratiskan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa untuk masyarakat kelas menengah ke bawah ataupun yang memang sulit mengakses fasilitas keluarga yang masih cukup mahal ini bisa datang menikmati fasilitas ini. Jadi ini dibebaskan ataupun umum bagi kalangan masyarakat dan untungnya memang ditujukan bagi masyarakat yang ada di sekitar perkampungan layan Muara Angke. Dan di lapangan ini tadi banyak banner tertulis yang mengatakan bahwa lapangan berstandar FIFA ini tidak untuk dikomersialkan ataupun lapangan FIFA ini dikhususkan bagi anak-anak yang memang ingin memujudkan mimpinya. Terlihat di sepanjang lapangan ditulis tulisan seperti itu dan diharapkan bahwa tulisan itu memang menjadi salah satu atakanlah visi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengabangkan talenta-talenta muda lokal yang ada di sekitaran kawasan Jakarta Utara ini. Untuk mekanismenya sendiri masyarakat bisa datang langsung untuk melakukan izin ataupun agar nantinya lapangan ini bisa dibuka tentunya tidak sulit izinnya dan diharapkan hadirnya lapangan ini memberikan kesempatan bagi anak-anak muda lokal di sekitar perkampungan lain ini untuk dapat menikmati fasilitas dengan standar FIFA ini. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.